Seorang pria 64 tahun di Mojokerto, Jawa Timur terjebur ke dalam sumur sedalam 25 meter. Tim gabungan berhasil menyelamatkan pria ini setelah satu jam proses evakuasi. Penyelamatan ini pun berjalan dengan dramatis. Inilah momen ketiga petugas BPBD Kabupaten Mojokerto turun ke sumur sedalam 25 meter untuk menyelamatkan seorang pria yang terjebur. Kejadian ini berlokasi di Dusun Mojerijo, Desa Pesantrahan, Kenyamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Proses penyelamatan berjalan dramatis. Petugas BPBD, Damkar, Polisi, TNI, dan relawan harus berjuang mengeluarkan korban dari sumur yang sangat dalam ini. Proses evakuasi korban pun memakan waktu hingga satu jam. Diketahui korban berdapat Hoilul Anam. Pria 64 tahun ini terjebur ke dalam sumur saat hendak mengambil bangkai tikus yang ada di dalam sumur. Korban tidak bisa kembali ke atas karena kelelahan dan kekurangan oksigen. Ada pedang tikus di dalam. Maunya itu mau diambil. Terus itu diambil nak-kenak. Dia itu terus masuk di dalam sumur itu. Timur korban, Damkar, dari dalam sumur ini pengambilannya. Akhirnya korban berhasil diselamatkan. Setelah berhasil diangkat dari dasar sumur, korban selanjutnya dibawa ke RSUD Prof. Dr. Surkandar Mujosari untuk mendapatkan perawatan medis. Ahmad Supriyadi, Mojokerto, Jawa Timur.